Cerita pertama yang terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini datang dari situasi geopolitik di kawasan timur tengah. Dimana perang di Gaza Palestina masih terus berlangsung. Militer Israel yaitu IDF belum juga menghentikan serangannya ke daerah kantong tersebut. Sejak Senin pagi rumah sakit Indonesia di Gaza pun menjadi sasaran. Laporan menyebut militer Israel mengepung fasilitas kesehatan di Jabalia ini. Menembaki semua orang yang hendak luar seraya membawa tank-tank militer merapat. Padahal berdasarkan laporan dari Al Jazeera rumah sakit Indonesia penuh dengan 6.000 orang termasuk staff dan juga dokter. Hingga ada 700 pasien yang berlindung di dalamnya. Mengutip dari CNN International IDF berdali tembakan dilakukan untuk menanggapi serangan yang menargetkan pasukan mereka dari dalam rumah sakit. Pasukan Zionis berujar mereka ditembaki terlebih dahulu. Dalam update laman yang sama dilaporkan bagaimana jurnalis Palestina Anas Al-Sharif yang berada di dalam rumah sakit menjelaskan bagaimana tank-tank Israel berada di luar gerbang utama rumah sakit Indonesia. Hingga kini sebanyak 12 orang tewas akibat aksi Israel tersebut termasuk pasien dan juga ada puluhan yang terluka. Dari update terbaru AFP pada selasa pagi situasi dilaporkan masih mencekam. Di mana otoritas setempat khawatir pembantaian bisa terjadi namun disebutkan pula bagaimana pasien yang terjebak mulai mendapatkan pertolongan. Sebanyak 200 pasien dievakuasi dari rumah sakit dengan bantuan Palang Merah Internasional. Mereka dibawa dengan menggunakan bus ke rumah sakit Naser di kota selatan Han Yunis. Dilaporkan pula masih ada sekitar 400 orang pasien di rumah sakit tersebut dengan total sekitar 2.000 pengungsi yang berlindung di sana. Informasi selanjutnya masih dari kawasan Timur Tengah. Di mana pembicaraan terkait dengan negosiasi gencatan senjata mendekati kesepakatan. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengetekkan pada selasa hari ini bahwa perjanjian gencatan senjata dengan Israel sudah di depan mata. Hal ini meningkatkan harapan bahwa kelompok militannya dapat segera membebaskan puluhan orang yang disandra dalam serangan 7 Oktober. Selama berminggu-minggu ketika perang di Gaza berkecamuk, para perunding mencoba mencapai kesepakatan untuk membebaskan sekitar 240 orang sandera yang disandra oleh militen Palestina. Mayoritas sandera yang diambil dalam serangan Hamas bulan lalu adalah warga sipil Israel. Beberapa di antaranya adalah anak-anak dan orang lanjut usia. Hanya segelintir dari mereka yang ditangkap telah dibebaskan, baik dibebaskan oleh pasukan darat Israel ataupun jenazah mereka telah ditemukan. Keberadaan mereka yang tersisa tidak diketahui secara pasti meskipun mereka diakini ditahan di Gaza, tempat Israel melancarkan kampanye pengeboman dan serangan darat tak pahenti sebagai pembalasan atas serangan paling mematikan dalam sejarahnya. Israel menyebut Hamas membunuh sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil dalam serangan mengerikan tanggal 7 Oktober lalu. Di sisi lain, menurut pemerintah Hamas di Gaza, perang tersebut telah menewaskan lebih dari 13.300 orang Palestina dan ribuan di antaranya merupakan anak-anak. Mirsa kita beralih ke berita terpopuler dalam negeri di mana lembaga survei LSI Deni J.A. merilis hasil survei elektabilitas terkini para Cawapres dan Cawapres dalam pemilu 2024. Hasilnya Paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraeka mempunyai elektabilitas tertinggi. Survei digelar pada periode 6 hingga 13 November 2023 dengan melibatkan 1.200 orang responden. Para responden dipilih secara acak atau multi-stage random sampling. Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuisioner di mana margin of error survei sebesar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. LSI Deni J.A. memberikan pertanyaan kepada para responden, jika pemilu presiden dilaksanakan di saat survei kita kerjakan, siapakah dari tiga pasangan Cawapres-Cawapres ini yang dipilih? Dari jawaban yang disampaikan, Prabowo Gibran memperoleh elektabilitas sebesar 40,3%, Ganjar Mahfud 28,6%, Anies Muhaymin Iskandar atau pasangan Amin sebesar 20,3%. Yang memilih opsi tidak tahu atau tidak jawab berada di angka 10,8%. Informasi terakhir yang terpopuler di cnbcindonesia.com Di mana sudah ada 14 dari 38 provinsi di Indonesia yang sudah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2024. Ada pun deadline atau tenggat waktu penetapan UMP 2024 adalah hari ini. Untuk sementara ini, Maluku Utara menjadi provinsi dengan persentase kenaikan UMP tertinggi di tahun 2024. UMP Maluku Utara 2024 naik 7,5% atau Rp221.646 menjadi Rp3,2 juta dari UMP tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,97 juta. Sementara di tempat kedua dan ketiga diduduki oleh Jawa Timur dengan persentase 6,13% kenaikannya dan juga Kalimantan Selatan dengan kenaikan 4,22%. UMP Jawa Timur sendiri naik Rp125.000 menjadi Rp2,1 juta dari UMP tahun sebelumnya yaitu Rp2,040.000. Sedangkan UMP Kalsel naik menjadi Rp3,2 juta. Angka ini naik Rp132.000 dibandingkan dengan UMP tahun 2023 yang sebesar Rp3,15 juta. Untuk berita dengan data UMP selengkapnya dapat Anda akses di cnbcindonesia.com Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.